Oke masih bersama kami di GV Channel tutorial hari ini adalah kita mau memperbaiki kipas angin merek Sanek kata yang punya ini keluhannya mati total dan saya akan mencoba memperbaiki semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Oke langsung saja kita eksekusi semoga berhasil pertama-tama ini karena keluhannya mati total kita cek dulu dari kapel AC apakah posisinya nyambung atau tidak untuk sweetnya kita coba satu ini pada kalibrasi satu kali satu kali dua ternyata tidak gerak dan kita harus membongkar dulu jalur untuk panel sweetnya nah disini ada baut-baut untuk membuka dan nanti kita tes kabel AC dan saklarnya nah ini dibuka satu persatu ada enam baut supaya kita bisa mengetahui atau mengetes nyambung tidaknya dari kabel AC maupun di saklar kecepatan kita coba kita coba langsung kita cek pertama-tama kita harus mengecek kabel AC nya dulu kabel AC nah ini posisi begini kabel AC kita dikalibrasi satu kali ohm kita cek dulu testernya normal langsung kita cek kabel AC ini kabel AC warna biru satu dua ini kabel yang sebelah bagus yang satunya bagus berarti kabel AC ini tidak putus untuk jalurnya langsung kita tes di suite kecepatan disini kita mengetes dari speed satu dan dua speed satu kita ngetes disini satu nyambung kedua nyambung nah berarti ini untuk kelilitan di dalam sini untuk kumparan tip mungkin tidak ada yang putus tapi mungkin kita lihat nanti apa si kringnya aja yang putus berarti yang tidak nyambung yang satu kabel yang dari listrik langsung ke motor langsung kita eksekusi kita harus membongkar dan membuka dynamo nya ini pelan-pelan biar tidak kancingnya patah kita cara membukanya terus disini ada baut kita buka dari sini baut penutup motor dan ini ada pengancing hati-hati untuk membuka ini karena di dalam tidak ada bautnya maka kita harus membuka dari ini ini ada kancing ada kancing kuncinya kita harus membuka dan kita buka penutupnya kita harus melepas semuanya karena kita cek putaran kipasnya tidak licin kemungkinan ini dari asnya ini kotor ataupun ada benda-benda yang melilip di as kipas kita harus melepas baling-balingnya dulu nah ini kita udah lepas dan disini ada dua baut dan kita harus mencopot semua nah disini mesin agak kotor harus kita bersihin dengan kuas biar nanti pengerjaannya lebih enak kita bersihin dulu biar nanti yang rusak-rusak bisa kelihatan karena ini tadi kita cek saklar bagus tapi di kabel AC nya tidak connect kita tester di kalibrasi satu kali ohm berarti kita harus membongkar sepul ataupun lilitan dinamo ini motor ini makanya ini harus kita buka satu persatu biar kita bisa membongkar lilitan nah disini ada baut dan dan disini kita lepas semuanya Kita lepas satu-satu Biar kita bisa Membongkar Sepul Dan kita bisa Mengebesnya Jalur-jalurnya Kita buah semuanya Dan disini ada tali Kita Buka dulu Biar lebih enak Kita bongkar Nah disini Kabel hitam ini Tidak Konek Sama kabel Arus yang masuk Jadi kita harus Membongkar Lilitan ini Kita buka pelan-pelan Jangan sampai Menusuk Ataupun Menggores Lilitan Karena nanti Kalau Menggores Lilitannya Akan Ponslet Kita bongkar Kita bongkar Nah kita buka Kita buka penutupnya ini Supaya Supaya Kita lebih Gampang Dalam Pengerjaan Awas Jangan sampai Sobek Nanti kita Bisa balikin lagi Untuk Pengerjaannya Kita bongkar Nah disini Kita buka Satu-satu Dan kita Ternyata Lilitannya Di bawah Berarti kita harus Membongkar Baut Ini Biar lebih Gampang Pengerjaannya Dan ini Sudah terbuka Disini Ada Berapa Jalur Dan disini Ada Fuse Thermo Ataupun Sikring Sikring ini Gunanya Untuk Memutus Kalau terjadi Consleting Ataupun Panas Berlebihan Untuk Kepas ini Mungkin Disebabkan Karena Conslet Ataupun Untuk Baling-balingnya Sudah seret Jadi Kalau Baling-balingnya Seret Otomatis Kumparan ini Panas Dan Panas Yang berlebihan Sikring ini Akan Putus Begitu Cara Kerjanya Dan Kita Cek Satu Persatu Untuk Jalur-jalurnya Terutama Kita Mengecek Untuk Kabel Hitam Yang Langsung Dari Listrik Tadi Masuknya Kabel Hitam Ini Dan Masuk Sikring Kita Bungkak Dan Kita Cek Dikalibrasi Satu Kali Ohm Kita Cek Ternyata Putus Untuk Sikring Ya Kita Cek Dan Kita Sambungkan Ternyata Jarum Tidak Bergerak Berarti Ini Sikring Putus Dan Untuk Mengatasi Ini Bisa Kita Sambungkan Langsung Atau Bisa Kita Menggantinya Dengan Resistor Dengan Nilai 1 Ohm Ataupun 0,5 Ohm 1 Watt Ataupun Kita Bisa Membeli Di Toko Elektronik Terdekat Dan Untuk Lebih Gampangnya Kita Sambung Sikring Ini Dengan Kita Solder Kita Solder Kita Jadikan Satu Kakinya Kita Solder Jadi Satu Jadi Kita Sudah Tidak Memakai Sikring Ini Dan Kita Tutup Kembali Kita Kembalikan Lalu Kita Cek Dalam Speed Satu Kita Tombol Kita Ambil Dira Liberasi Satu Kali Sepuluh Nah Kita Lihat Kita Lihat Di Multimeter Nyambung Dan Tombol Dua Kita Cek Nyambung Berarti Untuk Intalasi Arus Sudah Fungsi Semua Dan Kita Cek Mengapa Ini Sekring Bisa Putus Kita Tes Untuk Asbos Ternyata Ini Sangat Berat Berarti Ini Pengaruh Dari Asbos Nah Ini Ini Harusnya Kita Putar Bisa Mutar Kenceng Tapi Ini Cuma Seret Dan Kita Atasi Langsung Kita Penanganan Kedua Yaitu Kita Bongkar Kita Bongkar Bosnya Di Sini Ternyata Kita Lihat Nih Sangat Kotor Ataupun Kayak Sudah Berkarat Berarti Kita Harus Membersihkannya Untuk Jalur Depan Dan Belakang Untuk Menangani Ini Kita Bisa Menggunakan Oli Oli Mesin Ataupun Dengan Minyak Pelumas Yang Lain Supaya Nanti Baling 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 Untuk Biar Bisa Berfungsi Dengan Normal Kita Ambil Minyak Pelumas Ambil Ambil Minyak Pelumas Dari Pelumas Motor Dan Ini Pake Dan Pake Cotton Bat Kita Poleskan Disini Biar Nanti Bisa Mutar Dengan Lancar Dan Licin Dan Nanti Untuk Mesin Bisa Aman Kembali Kita Putar Putar Dulu Kita Pasangkan Dulu Ring Dan Kita Putar Nah Ini Sudah Mulai Berputar Berarti Ini Pelumas Kurang Dan Kita Kasih Pepes Pelumas Lagi Nah Ini Pemirsa Kita Lihat Sudah Bisa Mutar Dengan Licin Berarti Kerusakan Putusnya Sekering Ini Diakibatkan Dari Mesin Yang Panas Karena Perputaran Yang Sangat Berat Nah Gini Sudah Lancar Kita Coba Pake Baling Baling Lancar Oke Oke Kita Lihat Kita Putar Putaran Terus Sambil Kita Kasih Minyak Lagi Minyak Oli Mesin Biar Tambah Licin Kita Putar Kiri Kanan Dan Kita Sudah Selesai Untuk Pengerjaan Dan Kita Pasang Kembali Baut Baut Bautnya Oke Pemeriksa Dan Ini Kita Sudah Selesai Pengerjaan Dari Penyambungan Sekering Dan Pelumasan Yaitu Nas Dari Baling Baling Dan Kita Pasang Kembali Dan Jangan Lupa Ini Untuk Kabel Ditali Supaya Nanti Pas Kipas Kita Jalankan Kabel Ini Tidak Ketarik Dan Akhirnya Memutuskan Disambungan Di Dalam Melilitan Ini Kita Pasang Kembali Kita Rapikan Itu Pasang Kembali Dan Ini Kita Pasang Oke Oke Kita Pasang Taut Satu Persatu Pasang Oke Pasang Pasang Oke, pastikan ini center. Oke, dan kita cek dulu apakah benar-benar sudah berhasil pengerjaan ini. Nah, ini kipas sudah licin, dan kita coba pakai listrik. Kita masukkan arus, kita coba langsung, keadaan netral dulu, kita pencet saklar 1. Nah, ini sudah putar, 2 sudah putar. Oke, pengerjaan kita berhasil, dan angin sudah cukup pencang, kita matikan. Langsung kita lepas lagi, dan kita merapikan kembali. Kita rapikan kembali. Oke, jangan lupa ini hotnya dipasang. Kita pasang dudukan. Dan, penutup. Dan harus berhati-hati, supaya ini bautnya bisa pas. Dan nanti kalau kita fungsikan kipasnya, tidak berbunyi dari gangguan. Kita pasang pelan-pelan, namun pasti tidak boleh tergesa-gesa, biar tidak kita kerja 2 kali. Oke, kita kuatkan kipasnya, biar tidak ada bunyi ketaran-ketaran. Jadi, penutup, paling-paling, dan kita tutup di belakang. Kita tutup kembali. Kita tutup kembali. Kita tutup kembali. Biar nanti dilihatnya lebih enak. Dan yang punya, juga puas melihatnya. Kita tutup kembali. selamat menikmati